Demonstrasi pro-Palestina makin masif terjadi di seluruh dunia, khususnya di negara-negara Arab dan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Demonstrasi itu menyasar kantor-kantor kedutaan besar Israel dan konsulat Amerika Serikat di berbagai wilayah di dunia. Berespon kian masifnya demonstrasi, Kementerian Luar Negeri Israel dilaporkan mengevakuasi pegawai kedutaannya di Rabat, Maroko dan Cairo pada Rabu 18 Oktober. Evakuasi staf kedutaan Israel itu dilakukan sebagai langkah pencegahan di tengah meningkatnya eskalasi demonstrasi pro-Palestina. Aksi ujukan rasa itu kian gencar diadakan di depan kantor kedubes Israel. Demonstrasi itu makin marak seusai rumah sakit al-ahli di Gaza menjadi korban pembomat. Demonstrasi mendukung Palestina juga terjadi di Tunisia, Libya, Lebanon, Jerman, Irak, Turki, Yordania, Iran, Suriah, Kuwait, dan negara-negara lain setelah serangan tersebut. Akibatnya, otoritas Israel telah meningkatkan langkah-langkah keamanan di misi diplomatik di seluruh dunia. Sementara itu, serangan tersebut juga menjadi penyebab protes besar di Misrata dan seluruh kota besar di Libya pada 17 Oktober 2023 kemarin. Para pengunjuk kerasa lokal menuduh para pemimpin Arab tidak melakukan apapun untuk membantu rakyat Palestina. Rupanya, demonstrasi juga turut menyiasar fasilitas Amerika Serikat. Imbasnya, AS harus menutup kantor konsulatnya di Turki Selatan tanpa batas waktu. Hal itu didasari perkiraan akan terjadinya protes panas selama beberapa minggu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.